Santri 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 Sukses menjadi Bupati Sambas tidak membuat Adbah Romy Swahili lupa dengan tempatnya belajar. Pada tumpahan selalu alumni pondok pesantren Usuludin, Stabtu 29 Agustus 2020, di objek wisata Danau Sebedang. Tampak Bupati Sambas Adbah Romy Swahili mencium tangan gurunya Kiai Haji Bujang Rasmi, Pimpinan Pondok Pesantren Usuludin Singkawang. Dalam sambutannya, Bupati Sambas Adbah Romy Swahili tahan-hantinya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Bujang Rasmi, Pimpinan Pondok Pesantren Usuludin yang telah memberikan ilmu pendidikan, serta mengapresiasi penitia pelaksana yang telah menggelar tumpahan selalu di objek wisata Danau Sebedang. Dalam kesempatan itu, Adbah mengucapkan terima kasih bisa berselaturahmi sehingga dapat berkumpul bersama alumni Pondok Pesantren di Kabupaten Sambas. Yang kita cintai bersama, kita cintai, kita banggakan, dan senantiasa doa kita untuk beliau, Abah Rasni, luar biasa. Abah Rasni, kita lihat dari dulu sampai sekarang, wajahnya tetap seperti itu. Luar biasa. Kita doakan berkah selalu ya. Barakallah. Atalallah umrahu, wa ja'alallah fi siha wa afi insya'Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu. Dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Kita doakan juga panjang umur ya. Panjang umur. Luar biasa ini. Kita wajib mencontoh Abah. Kita alumni-alumni yang mungkin akatan pertama, kedua, hampir menyamai beliau. Tentu selalu doa kita untuk beliau. Dan jika alumni dalam jumlah yang begitu besar, kira-kira berapa jumlah alumni sekarang? Empat ribu alumni usuludin. Luar biasa dasar. Empat ribu. Empat ribu itulah yang selalu mendoakan Abah setiap waktu sholat. Amin. Empat ribu itulah orang-orang yang selalu mengalirkan amal-amal jariah buat Abah. Saya diajarkan oleh beliau tentang Al-Akhlaq Lilbanin. Hahaha. Luar biasa. Semuanya kita rasakan kitab iya. Al-Akhlaq Lilbanin. Saya jual suah di kubik sekali. Sekali nanya. Waktu Al-Akhlaq Lilbanin. Yang berkali-kali mana? Ini Abah harus kita bahas hari ini. Karena beliau di motornya. Doa beliau lah semuanya kita sukses. Doa beliau lah semuanya kita sehat. Dan doa beliau lah kita semua dalam kondisi yang baik sampai hari ini. Amin. Ya Rabbal Alayhi. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Saya sebagai kepala daerah Kabupaten Sambas mengucapkan selamat datang kepada seluruh alumni Usludin Singkawang. Pesantren Usludin Singkawang yang telah sudi hadir dengan segala ketulusan dan keikhlasan di wilayah kami. Khususnya di Taman Wisata Semedang ini. Kami bangga bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi. Biasanya kita dipanggil oleh Abah untuk bersilaturahmi di pesantren. Tetapi kali ini Panitia saya lihat atas konsultasi dengan Abah mengajak kita di Sebadang. Tentu kami sebagai kepala daerah welcome atas acara ini dan kita juga sudah mengantungi izin dari berbagai pihak. Tentunya mudah-mudahan acara ini acara yang diberkahi oleh Allah SWT. Kiai Haji Bujang Rasni pimpinan pondok pesantren Usludin Singkawang menyambut baik kegiatan tumpahan saluk tersebut. Dalam kesempatan itu ia mengatakan upaya membangun masjid yang dilakukan Abah perlu dicontoh. Dan saat ini ia juga sudah membangun 10 masjid bantuan dari alumni Usludin. Kehadiran kita hari itu tidak lebih daripada ukhwah Islamnya menciptakan kehadiran kita menciptakan ukhwah persatuan umur Islam sesuai dengan apa yang dijanjikan Nabi ya ukhwah Islamnya itu salah satu diantara memperorat memperorat ukhwah Islamnya ini salah satu diantara memperpanjang umur dan menambah umur yang panjang umur dan tambah rezeki tambah rezeki untuk diketahui saudara sekalian kalau dulu Pak Atbah ini membantu Kalimantan Barat di banyak masjid masjid udah mungkin lebih ratusan buah masjid yang disalurkan lewat negara Arab saya ingin mencontoh beliau sebenarnya dari satu segi saya ingin mencontoh dari satu segi sampai hari ini saya ngumpulkan dana-dana duit-duit dari kawan-kawan Alhamdulillah sudah ada hampir 10 buah kita bangun masjid walaupun tidak full ada satu atau dua buah yang full betul dengan harga 400-500 juta selebihnya kita sumbang 100-200 juta dalam laporannya Tamimi Murtado Ketua Panitia Pelaksana menjelaskan agenda tumpahan salu serta apresiasi atas dukungan Bupati Sambas Adbah Romy Swahili serta arahan dari pimpinan pondok pesantren Usuluddin Kiha Yajibujang Rasmi serta alumni pondok pesantren Usuluddin Singkawang sehingga tumpahan salu ini bisa terlaksana kami selaku panitia penyelenggara pertama-tama mengucapkan banyak ribuan terima kasih wabil khusus kepada Bapak Haji Adbah Romy Suhaili LCMH alumni pondok pesantren Usuluddin yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada kami khususnya panitia sehingga dari Bapak hari minggu sebelumnya kami diberikan arahan dan motivasi yang luar biasa yang insyaAllah mudah-mudahan pada hari ini kami buktikan inilah kegiatan tumpahan salu yang kita selenggarakan pada hari ini kemudian juga terima kasih banyak kepada orang tua kami Abah Kei Haji Bujang Haji Rasmi IBA beserta Ibu dan keluarga yang memang juga memberikan banyak motivasi dan dorongan serta semangat setelah kami panitia sempat bersaun ke rumah beliau berselaturahmi sebelum pelaksanaan kegiatan ini beberapa minggu yang lalu kami panitia diberikan semangat dan luar biasa oleh beliau inilah saatnya kita untuk mempererak hubungan selaturahmi alumni pesantren Usruddin dari semua angkatan tadinya sebelumnya kita hanya beberapa angkatan dari 79 sampai 95 tapi karena tadi bermusyawaran dengan kakak-kakak senior kemudian arahan dari Bapak Kei Haji kita arahan juga dari Bapak Adbah Romin Suhaili dan kakak-kakak senior serta panitia lainnya akhirnya kita putuskan acara alumni ini semua angkatan tidak kita batasi kami juga atas nama panitia mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada kakak senior dari alumni pesantren ini sebagai pengarah dari kepanitiaan ini yaitu Bapak Haji Aspian kemudian Bapak Haji Jamain Pak Haji Jamain di Singkawang dan Bapak kakak senior selainnya yang telah banyak juga memberikan semangat dan motivasi serta arahan sehingga acara ini bisa tersenggara seperti ini sebagai bentuk kenang-kenangan panitia tumpahan saluk pondok pesantren Usuludin menggelar bakti sosial mengecat musola yang ditandai dengan pengecatan secara simbolis oleh pimpinan pondok pesantren Usuludin Kiaya Jibujang Rasni yang diikuti Bupati Sambas Adbah Romisweli dan Ketua Panitia Tamimi Murtado CSMTV Madahkan Ye